Terpeleset bisa jadi pernah dialami semua orang, tapi kalau yang nyaris tergelincir adalah Presiden Amerika Serikat, lain lagi ceritanya. Insiden terjadi saat Presiden Barack Obama pulang libur akhir pekan, main golf di Florida 29 Maret 2015. Bisa jadi karena semangat pasca liburan, Obama pun setengah berlari saat menuruni tangga pesawat kepresidenan Air Force One. Dan wala, Obama nyaris terpeleset. Namun, ia berhasil menguasai keadaan dan tetap bersemangat melanjutkan perjalanan menuju Washington DC. Semoga saja dengan semangat yang sama Presiden Obama bisa segera memutuskan perselisihan dalam perundingan nuklir antara Iran dan enam negara adidaya pada 31 Maret 2015 mendatang. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, dan Cina mendesak sanksi ekonomi selama 10 tahun untuk Iran ditambah karena aktivitas nuklirnya. Namun, Teheran menolak dengan dalih program nuklirnya bukan untuk proyek persenjataan. Iran mendesak sanksi ekonomi ke negaranya segera diakhiri.